Pak Sukanto, apa bedanya ketika NII waktu itu dengan Kartos Wirio dengan NII KW9 Panji Gumila? Ya, kalau NII Kartos Wirio itu didirikan atas dasar kekosongan pemerintahan Republik yang ketika itu sudah dikalahkan Belanda Soekarno-Hatta, ditangkap di Yogyakarta. Pada waktu itu ada pemerintahan darurat namanya PDRI di Bukit Tinggi, tapi Kartos Wirio menginisiasi bahwa harus ada penerusan revolusi Indonesia dibentukkan negara Islam Indonesia. Artinya Kartos Wirio ini adalah meneruskan Republik Indonesia untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda, penjajah dalam waktu itu. Tapi kenapa dianggap sebagai pemberontak setelah bersama-sama dengan semua para founding fathers negara ini yang berjuang melawan tentara Belanda dan sekutunya Kartos Wirio berbeda pendapat terkait dengan Pak Karno mengambil RIS sebagai terusan dari perjuangan. Menurut Kartos Wirio RIS itu adalah boneka Belanda dan dia sejak awal mengatakan tidak akan kooperatif. Pak Karno melakukan akhirnya menjadilah perbedaan pendapat yang berujung kepada perang saudara. Oke, tapi bukankah disebut pada saat itu, sebetulnya Panjikubilang juga mengatakan, NII itu sudah selesai, sudah selesai sejak 1962, tapi kenapa muncul yang namanya NII KW9 pimpinan Panjikubilang? Apa bedanya dengan yang sudah selesai di tahun 1962 ini? 62 selesai, betul. Memang karena Kartos Wirio sebagai tokoh utama sudah dieksekusi dan meninggalkan semua penerusnya, mendapatkan amnesti dan kembali kepada pangkuan Ibu Pertiwi. Namun kemudian ketika era Pak Harto muncul, perlawanan terhadap pemerintahan Orde Baru yang dianggap merepresi umat Islam, salah satunya dan mungkin satu-satunya gerakan yang melawan fisik secara militer adalah NII. Nah, semua pengikut-pengikut NII yang memiliki latar belakang militer waktu itu mengkonsolidasikan bahwa kita berlawan. melawan kezoliman era Orde Baru ketika itu. Maka muncullah Komando Jihad Nyari Pimpin Awil Abu Daud Baru. Ya, ya.